bisa dilihat nih tadi di SPWU kalau mau nyali kayak gini rombongan pastikan dulu jangan langsung ikut ya teman-teman ya kita santai aja pastikan depan itu kosong ini yang Pajero tuh Ben Pajero kalem teman-teman meski kita tidak searah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kereta official dimanapun kalian Halo sobat kereta official dimanapun kalian berada jumpa lagi di karena jumpa lagi di channel kereta official ya welcome back to my channel asik kali ini kereta official dalam perjalanan menuju ke kota Cilacap ya dari rumah di Kecamatan Cilomok Kabupaten Banyumas dan kebetulan pada perjalanan malam hari ini ini malam minggu ya teman-teman suasananya cukup cerah juga jadi kemungkinan nanti di jalan mungkin agak padat ya Hai by the way asik untuk sobat-sobatku kereta official mania sobat kereta official dimanapun kalian berada semoga sehat selalu dan senantiasa lancar terus rezeki nya ya amin amin ya roh pengalami wah dimotor sino banget scoopy scoopy yang bawa ibu-ibu waduh parah sih kalau lampunya mode jauh terus gak mikir kalau yang papasan itu silau ya tawan-tawan ya mungkin sobat disini juga sering mengalami kalau di jalan ya ketemu sama satu motor ini wah kita udah kadang bikin silau bikin panas ya teman-teman bikin marah gitu ya bikin emosi gitu ya nih hafal ini orang kita akan aku jauh nah kita sudah masuk ke jalan raya Cilongok arah ke Haji Barang bismillahirrahmanirrahim semoga perjalanan malam hari ini diberikan lancaran ya teman-teman ya untuk di jalan raya Cilongok Kabupaten Banyumas malam ini terpantau cukup ramai kendaraan nih nah kebetulan di dekat pasar juga ya suasana dan harinya sudah pas malam minggu suasana cerah gitu kan ini kita lewat jalur barat berarti dari Cilongok ke Haji Barang nanti ke selatan narahwangon jeruk legi ya jambu sari jeruk legi dritih ya masuk ke patah silancam gitu kan oke teman-teman kita udah uh apa sih asap kita sampai di persimbangan Losari ini ya buat sekitar 3 km dari 2 lah sekitar 2 km dari Pasar Sinong itu tadi di pertigaan yang ke kanan itu arah ke Curug Cipendok ya mungkin dari teman-teman sebagian sudah familiar ya dengan nama Curug Cipendok ya karena biasanya orang kalau denger Kabupaten Banyumas dan kecamatan Cilongok itu ya ciri khasnya dulu itu Curug Cipendok meskipun sekarang sudah banyak sekali tempat-tempat wisata ya yang lain tapi Curug Cipendok masih menjadi ikon bagi Kabupaten Banyumas khususnya Kecamatan Cilongok bisa dilihat nih tadi di SBBU ini mobil treatingnya mati apa kalau mau nyalip ini kalau mau nyalip ini ternyata ngeram kan masuk ke SBBU gitu treating kanannya nggak nyata nah ini kalau mau nyalip ini ini rombongan pastikan dulu jangan langsung ikut ya teman-teman ya kita santai aja pastikan depan itu kosong ini yang Pajero tuh Ben Pajero kalem teman-teman ya jarang-jarang ya kita bisa lihat Pajero sekalem ini gitu ya semuanya mungkin nyalip ini atau mungkin yang yang punya ini masih baru ya atau mungkin rental bisa jadi ah kita berperasa kebaik aja ya teman-teman mungkin memang subitnya karakternya nggak seneng yang ngugal-nggalan gitu ya meskipun dia punya mobil bagus ya Pajero gitu ya tapi pengemudinya tetap kalem kalem sekali nih kelas Pajero ini ini saya jalan cuma di kecepatan 40 km per jam nih teman-teman bisa dilihat dari kamera ya nggak terlalu kenceng ya beruntungannya itu kosong gitu ada nyalip isin ada nyalip isin ini teman-teman Suzuki Carry nyalip Pajero ini dari tadi kita didim itu sama anak di sekolah ini ya kasih kode minta nyalip kita kasih aja teman-teman kita berjalanan santai ya buat teman-teman juga nih ya yang bawa mobil di jalan ya nggak musti mobil sih bawa motor juga intinya bawa kendaraan di jalan raya jangan egois ya ketika kita tahu ada kendaraan lain yang ingin mendahului ya kita kasih kesempatan nggak ada salahnya jangan sampai karena kita egois kita ya mementingkan ego sendiri nggak mau disalip sehingga mengganggu itu pengendara lain begitu itu memang kita baru saja melewati lampu merah pertigaan Aji Barang ya di kawasan ini cukup ramai ya teman-teman ya memasuki kawasan desa Pancasan masih kecamatan Aji Barang lalu intas disini didominasi kendaraan besar kalau jam segini ya ada bus-bus malam itu sudah mulai berkeliaran ya hahaha yuk dari tadi bis malamnya nggak habis-habis ini banyak banget bis malam untungnya kita arah yang berlawanan ya meski kita tidak searah ya ya Allah ya Allah ini orang gimana sih gimana-ngana lah ini orang ini pemotor nggak jelas ini mau ke kanan apa mau tetap di kiri itu udah jaga jarak ini nggak ke kanan mungkin ngantuk ya kalau dilihat sih oke teman-teman meskipun kita nggak sejalur dengan bis-bis besar ya jalur kita lancar tetap kita berhati-hati ya karena biasanya bis-bis malam itu atau kendaraan ya bis malam lah biasanya itu kan mereka untuk majar waktu gitu sering memasakan untuk nyalip gitu ya kita harus tetap waspada keadaan-keadaan sepanjang itu karena itu juga bisa membahayakan kalau kita lengah gitu ya tau-tau ada bis nyalip paget gitu kan kita mau nyalip drop gede ini ya agak lambat juga kalau kuat banget nih kita jalan 40 km per jam ini mobil kita kasih jalan aja ya motor juga oke ya sodor dirilah kita cc kita kecil guys cuma 970 cc khawatirnya khawatirnya nih truknya juga panjang gitu kalau kita maksa nyalip gak buat di tengah-tengah malah resiko ya kita bawa anak istri dan pastinya kita juga khawatir membahayakan orang lain mobil depan pasang hazard kemungkinan ada sesuatu di depan kalau ada mobil pasang hazard jangan disalip ya teman-teman ya itu berarti menandakan di depan itu ada bahaya atau mungkin mobil dalam keadaan hasil kode darurat gitu ya oke kanan kosong ya kanan kosong kita cari kasih seru ini ya karena di depan tidak ada barang kita pampasan dengan bis-bis yang terlap-terlip lampunya bagus-bagus banget ini ada truk-tuk video juga nih wuhh kontainer mantap ih ini kok mobil udah pakai lampu silau-silau banget kadang kita tuh suka gemes gitu ya teman-teman ya ya kita ini mobil 2 apa ya lampunya mungkin nggak seterang lampu-lampu mobil-mobil yang bagus-bagus gitu tapi yang saya heran tuh waduh karena kok masih pada pakai lampu jauh gitu loh nggak cuma motor gitu mobil aja kadang pakai lampu jauh itu nggak lihat ini loh nggak lihat di depan itu ada kendaraan lain apa enggak gitu ini ini yang ini 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 di jalur ini juga cukup rawan ya dari Haji Barang ke arah bangun itu memang jalurnya cukup bisa dibilang cukup rawan gitu teman-teman dalam arti memang sering terjadi Jadi kalau teman-teman lagi melintasi jalur ini ya waspada jangan sampai lengah gitu ya Jangan ngelamun kalau ngantuk ya mending teman-teman berhenti Biasanya sih memang jalur ini juga dilalui dari ini ya Pemudik-pemudik kita dari Jakarta yang memparah Cilacap atau Pongon Aduh kita berapa ini sih nggak lewat sih ini kayaknya baru kemarin deh Tapi jalannya udah rusak banget nih Kalau lagi musim hujan gini memang Kondisi jalan raya itu bisa diprediksi ya Kadang kita baru seminggu lewat lewat lagi udah ini ya Udah ada aja lubang yang baru gitu Bahkan mungkin nggak nyampe satu minggu lah Satu dua hari gitu udah ada aja Oh motor sih lubang Gak ngeblur ya Gak ngeblur guys Ini perjalanan malam melalui beberapa jalur yang Bisa dibilang jalur awan ya gitu teman-teman Jadi mohon doanya semoga sih perjalanan malam hari ini kita lancar gitu ya Dan gak ada yang aneh-aneh yang nongol di video Cukup lengang Dari tadi kita udah menembus keramaian Alhamdulillah ya lengang Aduh Kita gak fokus ini jalannya lubangnya banyak banget Moga-moga-moga Yang mau duluan silahkan Sorry kita banyak lubang Nah udah kita menepi dulu sebentar ya Bikin kasih kesempatan Kendaraan yang di belakang itu Kayaknya mau nyalif Ini kosong enak ya Keterangan di jalur ini cukup ini juga nih Masuk ke wilayah Apa nih Bangunnya Windu Negara Penerangan di sini Hampir gak ada penerangan teman-teman Jadi Kadang itu Kita hanya mengandalkan Sorot Lampung Kendaraan lain gitu ya Ditambah Banyak sekali lubang Di sini Jalannya sering rusak Entah kenapa Mungkin karena kotor tanahnya ya Penang longsur juga sih Tanahnya itu Bisa dibilang labil Harusnya sih Kalau jalanan seperti ini Dari pemerintah itu Garamnya dicor Dari pemerintah itu Bawahnya jadi Penceng Masih banyak bisnya ya Teman-teman Kirain itu udah habis Masih banyak Satu dua tiga Empat Tuh Wah Bangsi kalau kita nemuin Bis malam itu pasti Jalannya Convoy gitu ya Rute-rute Dan kalau kita pas Sejalur gitu Cukup merepotkan Udah Disalib susah Mereka nya juga Kadang Kejar waktu gitu ya Saran saya sih Kalau teman-teman Pas lagi papasan Dengan Bis malam itu ya Sejalur lah Searah dengan bis malam Begitu Lebih baik teman-teman Menepi sebentar lah Biarin aja Convoy bis malamnya Itu lewat dulu aja Jangan kita malah Sengaja Gak mau menepi gitu ya Ya meskipun Hak kita sama ya Sebagai pengguna jalan Dan mereka juga bukan Anggutan prioritas gitu ya Atau penderaan prioritas Tapi Tapi Ya Saling pengertian aja lah Mereka Ngejar waktu Mantar penumpang gitu kan Mereka lagi kerja Mungkin kalau kitanya Yang gak lagi kerja gitu ya Lagi kayak saya nih Perjalanan biasa Ya gitu kan Mereka lagi Mereka lagi Mereka lagi Mereka lagi Mereka lagi Di sini ya Bahaya Jalurnya menikung Lawan arah Tidak terlihat Ibu-ibu Bawahnya motor BCX Dia gak pake lampu jauh aja Lampunya bikin silo ya Itu di panjir semuanya Memang sih Kalau Di jalan gitu ya Perjalanan malam gitu Yang kadang bikin Nek gitu Kawasan sama pengemudi motor Yang Nyalain lampu jauh Gitu kan Gak ngerti Kalau dia itu Lampunya bikin silo Pondara lain Sudah dikasih dim Dikasih kode Lampu jauh gitu kan Tetap aja Di panjir Buat para ibu-ibu Yang nyimak channel ini Yang suka bawa motor Kalau malam hari Pastiin tuh Lampu jauhnya gak Nyala terus Sudah di jalan Gitu ya teman-teman Gitu ibu-ibu Sorry nih Bukan Kita menjudge Itu semua ibu-ibu ya Tapi kebanyakan Memang begitu Faktanya gitu ya Kalau Bapak-bapak gitu ya Atau laki-laki lah Kaum Adam nih Kalau di jalan raya Dia Meskipun lupa gitu ya Lampu jauh Gak dimatiin Tapi kalau dikasih kode itu Pasti turun langsung Karena dia tahu Kalau Lampunya itu bikin silo Pengendala di tempat Tapi kalau ibu-ibu tuh Udah dikasih ding Udah di ini Sampai akhirnya Kapasan kita Kagetin aja Kayak klakson gitu ya Selain kali itu saya Kayak gitu Jadi klakson juga Gak turun juga Itu lampu Aduh Ini skupi memang bikin Sorry nih Honda Besok-besok Kalau fast lift itu Motor yang namanya skupi Tolong lah Dipikirkan itu lah Faktor lampunya Kurang ajar itu lampunya Kalau yang pakai itu manusia yang Agak setengah otaknya Itu mungkin Ganggu Orang Oke teman-teman Kita udah gak sampai Di Mana nih Wangon Kita baru saja Memasuki wilayah Pasar Wangon Salah satu pusat keramean juga Cuma entah kenapa Ini malam minggu ini Kok gak terlalu rame Padahal Cuacanya Cuacanya mendukung Gak terlalu Gak hujan Tak rime Serah Atau mungkin Udah berabis nih Uang jajannya Biasanya malam minggu Disini tuh Ini ya Rame gitu ya Lebih rame dari Ajibarang tadi Cuma entah kenapa Malam minggu Ini kok Kayak Kelihatan Agak sepi Gitu ya Kalau di kamera Mungkin kelihatan rame Mobil ya Astagfirullah Oh Oh Wuuuuh Gak kekejar Itu lampu merahnya Kita berada di lampu merah Wangon ini Kita ambil lurus Ke arah Cilacap Kalau yang Panen itu Ke arah Lumbir Ke kiri Ke Jatilawang Lari ke Kota Purwokerto Itu teman teman Itu teman teman Mulai kelihatan padat ya Di Perempatan Wangon ini ya Rame Pengamendara Truk Motor juga Cukup ramai ya Padat Bias malamnya juga Masih Ada terus Gak ada habisnya Tapi Habis dari Perempatan ini Kalau ke arah Selatan itu Biasanya Udah gak terlalu Banyak sih Bias malamnya Karena udah bukan Jalur utama lagi Ini lewat sini semua Oke kita jalan Teman teman Gak icu juga Gak ada yang teriak Maju nih Biasanya ada yang Teriak-teriak Maju Salah Satu content creator Favorit saya Biasanya tuh bang Ini Kak lupa ya Banyak banget Teman teman Motornya tuh Aduh Rame banget Malah Malam minggu Anak muda Bocil-bocil gitu ya Naik motornya Seenak sendiri By the way Teman teman Kita ini Lagi di Wilayah Jambu Sari ya Sorry Kenapa gak dingin Lapak gading Wangon Disini Sudah tidak banyak Bias malam Memang Tapi jalurnya ini Lebih sempit Dari yang tadi Dari Haji Barang Ke arah Wangon Jadi jalur disini Yang dari Wangon Kecil Acap Itu Lebih sempit Dari Jalur Haji Barang Wangon ya Dan Terunya lagi Kalau malam minggu Biasanya disini Banyak sekali Pengemudi sepeda motor Yang Guga lubalan Yang biasanya Didominasi Sama anak-anak muda Yang belum punya SIM Oke teman-teman Selepas dari Wilayah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Kita sudah Mulai memasuki Kawasan Kabupaten Silacap Tapi ini masih di Wilayahnya Wangon Sudah mendekati Perbatasan Jalurnya disini Melebar lagi Lebar banget Mokdur Mokdur guys Oke Enak ini jalurnya Halus ya Lebar juga Mungkin bisa muat Sampai Tiga Kendaraan Gitu ya Dan Lalu lintas disini Juga sudah Tidak seramai Yang tadi Disini cukup Sepi Lalu lintasnya Meskipun ini Malam minggu Karena Biasanya disini Jauh dari Wilayah Keramean Tidak Tidak seramai Dari wilayah Bangon tadi Itu Pusat keramean terakhir Di Kabupaten Banyumas Itu ya Kalau Aracilacap Sebelum nanti Ketemu lagi Di Ceruklegi Ya itu nanti Di ceruklegi Itu ada Ini lagi Pasar lagi Itu disitu Mulai padat lagi Misalnya Lihat kita Lagi Nah ini ya Di depan kita Gerbang Selamat datang ya Kabupaten Cilacap Perbatasan Itu Salah satu gerbang yang ikonik banget Jadi Kota Cilacap Hampir setiap orang yang Berkunjung ke Kabupaten Cilacap itu Menyebabkan diri Foto Di Gerbang Gerbang selamat datang Bapura Oke teman-teman Kita nyalip Di Jalur yang ini ya Kita markanya Lurus Bukan nampak Tapi karena Emang itu tadi Peruknya lambat banget Dan kebetulan Lalu lintasnya juga Lengang banget ya Kemudian Pandangan kita juga Tidak terhalang Dari Yang ke depan ya Jadi kita berharap Untuk nyali Jadi memang Untuk Menyalip Di jalur Yang Markanya Tidak putus Seperti ini Itu secara aturan Memang Secara aturan Ya gak boleh Gitu ya Teman-teman Dalam Aturan berlalu lintas Tanda marka Yang tidak putus Itu berarti Tidak boleh nyalip Tapi dalam kondisi Tertentu ya Ketika memang Disitu Kendaraan Di depan kita Berjalan Lambat Sangat lambat Dan menghambat Laju Pendaraan Kita ya Kalau memang Memungkinkan Kita nyalip Tapi pastikan dulu Memang Kondisi Kondisi dari Lawan arah itu Memungkinkan Kondisinya Memungkinkan Kalau gak memungkinkan Jangan dipaksakan Nyalip Tetap berbahaya Selamat apapun Kendaraan Di depan kita Kalau memang Tidak memungkinkan Untuk mendahului Ya Jemim keselamatan Gak usah Mendahului Tunggu Sampai di jalur Yang memang Apa ya Aman ya Untuk mendahului Jalannya halus Teman-teman Di sini Tapi sepi Itu ya Masih ya Apa bukan Pemimpir itu Masya Allah Letaknya separuh Mobil bagus Tapi atitudenya Dalam berkendara Itu jelek Juna flash Jusnya deh Mata senyum deh Mata senyum deh Mata seharap Oke teman-teman Kita sudah sampai Di Pertigaan Atau lampu merah Lampu merah Pertigaan Jeruk legi Ini kalau yang ke arah kanan Itu ke arah Siderja Kita lurus Kita Pecicilan Teman-teman Tadi lampu merah Jalan terus Eh sorry Lampu merah tadi Jalan terus ya Karena memang Ya kalau disitu Memang Pertigaan Kita lurus Enggak ada Keterangan juga Ikuti lampu lalu lintas Ini kalau Memungkinkan Kita lurus Saja Jalan terus Oke teman-teman Nih di depan kita Itu Pas tikungan Itu pasar Jeruk legi Tapi pasar ini Ini juga Ada rel kereta api Juga Pelang pintu Biasanya Itu kalau pas lagi Ditutup Cukup Dan rel Disini Rel Kereta apinya Juga seringkali Apa ya Asfaltnya itu Di sekitar rel itu Rusak Jadi Di sini cukup Rusak Terus Sudah Beberapa kali Beberapa kali Tambah Di sekitar rel itu Tetap Terus Tidak Tidak Ngebut Ke Ini Tidak Kheran Nah iya Ngebut-ngebutan Nugal-nugalan Di jalan Sok-sokan Ya Gitulah Jalurnya Jalurnya Memasuki Kawasan Jeruk Legi itu Sudah Berganti Ke jalan Cor Ini Sampai Wilayah Tritik Nanti Itu Masih Cor Terus Beledi Awet Tapi Cornya Disini Cukup Aduh Bikin Perut Lual Juga Karena Cukup Berlombang Disini Lalu Lalu Lintasnya Ramai Ya Karena Sudah Mendekati Ke Pusat Kota Silacam Terima Di sebelah Di sebelah Kanan Kita Ini Ada Lepaan Golok Silacang Ini Kalau Siang Hari Lapan Goloknya kelihatan bagus tempat mainnya orang-orang kaya kalau lewat sini tuh terasa adem bukan kita lagi lihat Pak Bumpati lagi main golok gitu nah habis lapangan golok ini ini sebelah kanan itu pintu berbang ke lapangan terbang ya atau apa namanya Bandara udara Bandara Tunggul-Tunggul Kabupaten Cilacap ini markasnya susi air maskapainya khusus cukup ramai lalu lintasnya sepertinya di kota Cilacap ada event atau apa ya kita kurang tahu tapi dari tadi kita lihat ada banyak sekali sepeda motor atau ya sepeda motor yang anak muda menuju ke arah kota Cilacap gitu ya mungkin malam hari ini ada acara hiburan atau apa tapi yang yang pasti ini malam minggu nah jalan cornya berakhir disini teman-teman masuk ke wilayah Tritih Kabupaten Cilacap kembali ke jalur asfal lagi ya meskipun rampu rem menyala gitu ya temen-temen ya kalau yang menyebut motor pokoknya buang jangan lupa kasih kodesen ya jangan asal berhenti gitu aja karena pandangan pengemudi di malam hari itu enggak selalu ini enggak seawas Hai saat berbahaya sekali ketika kalian di jalan raya mau belok tas palang busen hai 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 dipotong istilahnya guys hai 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 anak-anak muda kebanggaan Indonesia ini anak-anak muda kebanggaan Indonesia mau ke apa ya ya entahlah oke teman-teman kan sudah memasuki ke wilayah kata cilacap gitu ya dan perjalanan kita juga sebentar lagi sampai di tujuan kurang lebihnya ya jadi saya akhirnya videonya sampai disini dulu ya ini depan itu ada proliman ya teman-teman belum ditutup sampai videonya proliman ini menandakan kita sudah memasuki wilayah kota ya bukan kabupaten kalau wilayah kabupaten kan tadi ada gerbang itu ya tapi kalau di apa lampu merah atau proliman ini menandakan kali kita sudah kita sudah memasuki wilayah kota cilacap begitu teman-teman dan saya akhiri videonya sampai disini dulu ya teman-teman ya mohon maaf jika selama video ini banyak sekali kesalahan ya atau mungkin hal-hal yang tidak patut ditiru dalam banyak keliruan dari saya saya mohon maaf tetap sehat selalu kawan-kawanku sedulur-dulurku sobat kareta ofisial dimanapun kalian berada jumpa lagi di video-video berikutnya ya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu channel kareta ofisial dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah sudah mendukung channel kareta ofisial ini sampai detik ini sampai jumpa di kesempatan berikutnya saya Adip mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seduluran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati